Denganmu aku bahagia, denganmu semua ceria Janganlah kau berpaling dariku, karena kamu cuma satu untukku Aku ingin muncul di TV, buat acara sendiri Bukan gosipnya selebriti, harus yang lebih berisi Menyenangkan punya televisi, lihat dunia yang berwarna wanit Asal jangan ada caranya basi, cuma bikin keki Di televisi, banyak orang-orang soal musik Artis, menteri, dan politisi, pelomba-lomba cari sensasi Selamat jumpa lagi bersama saya disini Saya disini akan menemani anda selama satu jam Dalam acara Satu jam lebih dekat bersama Naif Dan kali ini kita tidak ada pembawa acara ya Kita disini sendiri aja Dan bersama kawan-kawan disini semuanya yang ada di TV One Eh, kata siapa gak ada pembawa acaranya? Weh, gak bisa langsung ngaku-ngaku gak ada pembawa acaranya disini Ini acara kita ini? Ini acara saya Satu jam lebih dekat bersama Naif Tapi pembawa acaranya tetap saya Oh, tetap ada ini? Tetap ada ini? Sebagai bintang tamu kita malam hari ini Di balik jadi bintang tamu ya Silahkan, silahkan Pernah mau jadi penyiar juga kan? Ya kan? Ngaku deh Pernah kan? Pernah Pernah Pernah, ada cuplik hanya berikut ini kita lihat Oh, ada nih Ada Demikian, bukan demikian Ini adalah laporan di lapangan dari tim redaksi saya Di mana ada sejumlah narasumber yang akan saya wawancarai dari kawanan pemusik Sebagai generasi muda kita tidak perlu terlibat dalam Miluman-miluman keras dan semacam yang seperti narkoba Itu menyesatkan Itu sih mata apa Ini nge-band Selalu hidup metal dan bahagia gitu Demikian reporter kami Ngelaporkan dari lokasi KA Recording Band Dan kita akan kembali ke studio bersama David Ispandas Terima kasih Kasih para remaja kali ini sangat terlihat Di mana beribu-ribu umat band terjumpal-jumpal Jadi masih mau jadi presenter Kapan dong, masih ingat gak? Dibuka dong kacamatanya Itu tahun 2000 Iya Pasti ingat gak tahun berapa? Kayaknya tahun 2000 berapa? 2000 Atau 1999 atau 2000 Jadi penyihir? Ya kalau ada lowongan boleh lah Jangan ambil lah Gila itu tahun 2000 berapa kok dapet aja Dapet dong, tapi ngomong-ngomong naif ini sudah 17 tahun ya Ya 17 tahun, yang tadi tahun 2000 2000 2000 ya? 1999 1999 Saya rekaman berarti 1999 1999 Kemarin 17 tahun 17 tahun bareng-bareng gak bosen? Mayan Ya 18 tahun sebenarnya 18 tahun Ngebandnya 17 tahun Kenalnya udah 18 tahun 18 tahun Sama tambah 9 bulan di kandungan Iya Nah ini nih 17 tahun ini nih Bisa sampai kayak gini Dari pendek ya dulu ya Jarwo ya Jarwo udah, saya kenal Jarwo udah begini Ya udah lahir udah gondrong Udah gondrong Bro, wah anak gue gondrong nih Yang ini lahir udah Udah beri waktu itu Kalau ini lahir udah kecamatan 17 tahun, berapa album total? Banyak deh Banyak 6 album udah hitung Blah-blah-blahnya 10-11 lah Luar biasa 6 lah yang terhitung Awal dulu naif Nama naif nih Dulu kan bukan naif ya Awalnya Dari pertama sih Dulu sih masih belum ada namanya Emang kita belum kenal Ini cap-cap kita mau ngasih tau nama sebelumnya Jangan dikasih tau deh Norah deh namanya Bon Jovi dulu Bon Jovi Langsung Bon Jovi Ganti jadi naif Bon Jovi cuma ada yang pakai di Amerika Bon Jovi duluan Jadi ganti Jadi mendingan Ganti John Bon Jovi Tambahin nama Shifa kan Nah disembut juga Nah disembut juga Tapi nama dari mana sih naif Kok mau pakai nama naif gitu Itu Dodot yang ngasih tau Eh temen kita ada satu kampus Namanya Dodot Dia satu kelas gitu Kita kasih denger demo kita Wah Naif banget nih lagu-lagunya Padahal nama udah keren Shifa Iya belum juga sih Masih labil gitu Namanya juga Ababil Namanya juga masih ababil Masih galau Nyari-nyari gitu Yaudah lah namanya naif aja Kayaknya lebih Luncang gitu ya Iya Pakai naif gitu ya Iya Kayaknya dipakai naif Oke Ada 17 tahun Kita lihat Ini ya Perpindahan Dari tahun ke tahun Transformasi naif Selama 17 tahun Mau lihat? Ada ya? Jangan deh Ada Harus dilihat di berikut ini Pada pertengahan tahun 1995 Grup band naif terbentuk Bermula dari sebuah kampus seni di Jakarta Yaitu Institut Kesenian Jakarta Atau yang lebih dikenal dengan IKJ Tiga orang sahabat David, Pepeng, dan Jarwo Mulai menyewa studio latihan band Dan menyanyikan lagu-lagu barat Serta lagu karya mereka sendiri Hingga suatu saat Chandra datang Mengisi kekosongan Dan disusul Emil Sebagai penyempurna Dengan formasi David pada vokal Jarwo pada gitar Chandra pada keyboard Emil pada bass Dan Pepeng pada drum Nama naif sendiri Didapat dari seorang teman Yang bernama Dodot Dodot menilai Lagu-lagu mereka Terdengar begitu sederhana Namun tetap berisi Dan terdengar harmonis Di tahun 1996 Naif masuk studio rekaman Dan berhasil mengeluarkan Debut album naif dengan mobil balap Sebagai hit sejagoannya Sayangnya pada tahun 2003 Salah satu personil mereka Chandra Memutuskan untuk mengundurkan diri dari naif Untuk melanjutkan pendidikannya Namun walau hanya tinggal berempat Naif tetap perkasa di belantara musik tanah air Tepatnya tanggal 23 Oktober lalu Naif genap berusia 17 tahun Semoga naif tetap bisa ngebut berkarya Laksana mobil balap di dunia musik Indonesia Oke nah terus dulu awal-awal naif terbentuk Belum pada punya keluarga Belum ada anak begitu Ngumpul dimana sih? Seringnya? Ngumpul kampus Di kampus Di rumah siapa? Di rumah kos-kosannya siapa? Pasti ngider Ngider Dari Pertama misalnya rumah Pepeng Besok Ngenclok di rumahnya Emil Besok aja lagi Rumahnya Jarwo Ntar ke kontrakan gue Bawa baju Ukuran baju Shampoo Sikat gigi Terus gimana? Gue pake sikat gigi kakaknya dia pernah Pernah satu waktu Baju gue Gulet udah jadi topo di rumah dia Topo apaan? Topo itu itu tuh Gombal Gombal Keset Serius? Tapi tetep dipake ada orangnya Gak maksudnya emang kalo Nginep tuh kadang-kadang Lagi nongkrong Di kampus Yuk ke rumah ini Kan gak ada persiapan apa Yaudah Ikut aja Gak pernah bawa Ayo, ayo, ayo Soal gosok ini sama Pada ini aja besok Jerawatan Sama Apa gue waktu pulang dari rumah lo? Cacar air Cacar air Serem amat Gaul berakibat cacar air Iya pokoknya gitu deh Saking joroknya Oke Sampai robek lo Baik baju 5 ribu 5 ribu Iaah 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 Terima kasih.